Selamat datang di... Home Pimpah Podcast! Jadi pada... Baju gue bagus gak sih? Bang, bang, bang. Dingin bang. Apa? Jadi ini... Itu tempat... Tempat top up diamond bang disitu. Iya, bagus ya baju gue. Itu kenapa... Kenapa ada... Itu weh... Phoenix bro. Phoenix Valora bro. Phoenix Valora. Sebelahnya? 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 Ini merek, ini merek. Oh... Tapi untung gak begitu keliatan. Gila gak? Gila, gila. Gila, gila. Aduh, 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 aduh. Benarik ular ya? Aduh, aduh. Oke gue... Gue gak pengen lagi liat. Lihat deh, burung elang gue. Wih, sumpah. Maju. Maju di bawah ya. Jadi burung pemakan bangkai. Sumpah. Oke, kita hari ini bahas perut apa gimana sih? Bentar, bentar. Jadi kayak... Kayak jualan baju ini bekas aja. Bukan lu kayak lagi habis dibugilin disitu. Apa kita hari ini bahas apa, Ges? Oke, oke. Jadi kurang lebih ya video game show yang lalu kan kemarin kita quiz ya? Yes. Game show yang lalu kan kita quiz. Nah, jadi kayak... Kita ngomongin gak sih? Kenapa kita bodoh? Hahaha. Hahaha. Wow. Bridging. Bridging yang sangat amat. Fuck up bro. Gue sampe bingung responnya anjing. Kenapa bridgingnya begitu ya? Hahaha. Bingung banget responnya apa. Ngeribat. Bridgingnya kenapa? Kesana-sana. Hahaha. Hahaha. Bridgingnya jauh weh. Bukan jauh. Bridgingnya tuh patah. Patah banget. Patah banget itu. Kita akan membahas pendidikan ya. Iya. Lu orang tuh kuliah gak sih? Gua... 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 S3 bro. Lu S3? S3 gua. 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 Dengan untuk nonton lagi guys. Dengan untuk nonton lagi. Kalau belum nonton gak di harus nonton dulu. Kenapa kuliah? Lu orang goblok sih tetep. Pertanyaan sama buat lu. Pertanyaan sama buat lu juga. Guanya begini perampilan, gua lihat. Iya. Lu udah kuliah pake pindex di TTT. Itu menunjukkan tingginya. Cuyang. Fakultas apa sih? Ekonomi. Manajemen. Ekonomi. Ekonomi manajemen? Belajarnya apa sih kalau ekonomi manajemen gitu? akutansi akutansi beda manajemen itu lebih ke bagaimana cari menjadi seorang manajer dari sebuah perusahaan manajemen kalau di angkatan gue kan gue angkatan 2012 ya orang yang fakultas manajemen itu orang yang pengen lulus aman betul karena manajemen salah salah satu ya salah satu fakultas yang gak banyak tugas gak susah-susah amat lah jadi ibaratnya orang yang pengen lulus aman manajemen di angkatan kita kayak gitu bang beda kampus beda cerita bro iya sih tapi itu udah terkenal fakultas manajemen itu fakultas aman karena kalau The Cafe kan orang udah tau ya tugasnya kaco gitu kalau akutansi capek nge kaco itu juga kaco tuh iya jadi manajemen itu udah terkenal fakultas aman itu manajemen tapi kalau gue gue pengen tanya juga nih ke penonton nih kalau lu pada ngeliatin kita masing-masing nih sebelum kita ngomong fakultas apa tadinya harusnya ya muka-muka kita ini orang-orang fakultas apa muka-muka kita ini sebenernya pengen gue tanya muka Akyong fakultas apa muka gue nih orang-orang fakultas apa muka lu nih orang fakultas apa boleh komen di bawah deh boleh komen di bawah menurut kalian muka apa kita kita ngarep ke kamera kalian screenshot juga coba guys terus tag kita di instagram kita fakultas apa gitu menurut kalian kita apa nih fakultasnya iya oke udah kali ya udah kali ya udah cukup kali ya Kiong 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 lo mati ini ya kameranya ya udah ya kamera dia kayak nge-freeze cowok barusan cowok oke kita bahas berarti pendidikan ya pendidikan secara formal ya iya weh gimana sama formal ketahuan nih oke ketahuan nih dari awal betul dari TK dong Kiong pendidikan ya iya dong eh SD lah SD lah playgroup lah TK dong oh dari awal banget TK TK gue gak inget apa gue cuma ingetnya TK gue lu tau ngeliat yang ini gak sih mainan yang kuda bisa muter gitu komedi puter enggak enggak bukan jadi yang kalau lu intip kalau lu intip tuh kudanya kayak seolah-olah lari iya tau 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 tapi isinya kayak gambar-gambar kuda-kuda-kuda-kuda-kuda sama ada orang nunggangin aja gitu itu udah gue inget dari TK kudanya sama orang nunggangin ini ngapain tuh lu dari TK lu dari pornografi iya loh enggak kan lagi nunggangin lagi ngapain gitu gue itu gue inget TK itu doang kalau gue TK gue inget gue tiap hari makan lontong itu doang oh sama ini lontong apa lontong lontong gak tau ini lontong apa pokoknya seinget gue gue lontong terus sama ini TK ini sebenernya ekstrim banget sih cara didik emak gue ini gue bisa didik culik kapanpun saat gue TK gue disuruh ke sekolah sendirian naik bajaj TKB TK 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 bro emang dari kecil udah dibuang lu emang kayak soalnya nyokap bud lu ya namanya juga ini ya single fighter gitu kayak biar ini kali ya biar mandiri kali ya eh pas TK gue udah punya bapak belum sih belum kayaknya udah lu gak gini-gini eh gimana pertanyaannya lu nanya ke kita udah gak punya bapak apa belum gitu TK umur berapa ya TK umur 5 5 5 iya berarti makanya nyokap gue juga harus kerja jadi gue disuruh naik bajaj sendirian tapi abang bajajnya tuh nyokap gue bilangin gue gak usah sebutin nama TKnya deh misalnya ke TKA gitu pak ke TKA ya nah gue baru naik ke bajajnya jadi gue di bajaj terus nyampe ke sekolah turun gue udah semandiri itu dari TKB berarti tukang bajaj lu tuh baik juga sebenernya lah kalau lu dibawa ke tempat lain dijual gak laku gak laku gue cuma bisa bikin masalah orang gak ada yang mau beli gue siapa yang mau beli gue begini nah lu bayangin ya dia kayak gini TK-TK udah bertato Cok iya gue gak laku Cok dijual gak laku gue organ lu laku tapi iya tapi iya gue seinget gue cuma lontong ya sama dari TK udah demen tampil lah dulu teater-teater gitu gue selalu saya mau saya mau saya mau gitu dari dulu lu masih inget ya TK ngapain aja berarti ya kurang lebih kalau yang momen-momen kayak gitu beli lontong naik bajaj sama teater gue inget sisanya gue lupa beli lontong TK lu ngapain ini gue mengulang lagi memori puluhan tahun yang lalu gue seinget gue di TK TK gue ngapain gue disitu ya gue cuma ingetnya main-main sama gue suka ngisengin orang tau kan jungkat-jungkit gue biasa suka ngisengin orang gue jungkitin orang sampe disitu gak bisa turun gara-gara lu berat ya enggak gue beratin gitu gue turun karena waktu TK gue juga berat badannya enggak berat TK SD gue masih kurus berat tapi gue memang suka tenaga gue kuat dari TK tenagaku kuat berat enggak berat tapi sebenernya eh kalau kita ngomong pendidikan TK tuh cuma main-main kita mendingan langsung masuk SD deh yang bener-bener pendidikan seberapa apa seberapa bukan seberapa pintar sih seberapa ngikutin lu sama pendidikan di hidup lu gitu lu TK padahal cuma beli lontong ngikutin dalam artian kayak gimana nih ngikutin ini ngikutin pelajaran kan lu tiap hari sekolah gitu gitu-gitu lah ya ya tiap hari pasti sekolah gak sih saya tidak anda dari kecil sudah hancur lu udah beda tapi ini menarik nih lu selama SD ngapain kenapa lu tidak sering masuk sekolah oke sebelum gue lanjut gue pastikan gue tidak menyinggung sekolah manapun ya jadi ini mungkin memang gue nya aja yang agak kurang ajar ya tapi sekolahnya juga kurang ajar sekolahnya juga tau film ini gak sih Crow Zero susuran atau susuran gak gak sekolah di Crow Zero yang keos banget tuh film Crow Zero nah gue besar di sekolah yang seperti itu bener-bener kebebasan adalah kunci termasuk dari guru kebebasannya ya iya-iya ketik susuran di google deh tau-tau-tau gue nonton Crow Zero gue nonton nah itu sebebas ya bener ada pilokan-pilokan di sekolah gue jadi gak gue gak merasakan tapi ini positifnya tetep antinnya positifnya gue merasakan pertemanan walaupun pendidikan gak ya tapi pertemanan biasanya solid-solid kayak tempat-tempat kayak gitu solid-solid solid solid banget banget lah solid ya tapi pendidikan memang kita kurang tapi solidaritas gue dapet nah itu masa SD tapi gue sekolah gue gue gak pindah sih dari SD sampe SMP jadi lu Genji gue bukan Genji gue bukan Genji ada beneran ada Genjinya co di sekolah-sekolah kayak gitu Genjinya ii beneran ambil jagoannya yang bener-bener kayak satu lawan lima tuh berani aja gitu satu lawan sepuluh gitu beneran di sekolah-sekolah Cileduk Pride respect deh Cileduk itu SD SD gue pindah-pindah tiga kali gue pindah sekolah tiga kali SD kalian pindah-pindah gak? gak pindah tempat tapi masih dalam satu nama sekolah yang sama yayasan sekolah yang sama coba pindah pindah lokasinya aja lu kenapa bisa sampe pindah sekolah tiga kali kenapa? pindah rumah gue gue nih gue gede gue SD tuh Jakarta Pusat kelas 1-kelas 2 terus pindah ke Jakarta Barat kelas 3 sampe kelas 4 eh kelas 2 sampe kelas 4 kelas 4 pindah ke Cileduk baru sampe SMP tuh gue di Cileduk jadi kelas 4 SD sebenernya gue bukan anak yang bandel gue pas kelas 1 tuh pinter banget satu SD nah gue mulai ancurnya tidak menyalahkan sekolah ya ini ya gue mulai bandel pas lu pindah ke Cileduk iya beneran itu nyokap gue sampe bingung ini anak kenapa bangor banget gue mulai berantem gue mulai ngerokok gue mulai apapun itu pas gue di Cileduk itu langsung berubah hidup gue itu tidak menyalahkan sekolah memang gue aja yang pengen bandel mungkin ya masih penduduk gitu berarti kalian gak pindah-pindah sekolah enggak gue enggak nah gue cuman gara-gara tempat tapi masih atoeyasan ya masih atoeyasan ya nah lu tipikal yang kalau guru ngerjain tugas lu kerjain gak? eh guru ngerjain tugas guru ngerjain tugas suruh kerjain gue kerjain gue nyontek di pagi hari biasanya sebelum sekolah pekerjaan rumah berarti kalian tuh ini ya rajin ya? gue rajin gue nyalin gimana rajin tuh sekarang gue tanya berarti hitungannya Bambang yang penting ngumpul tapi dia yang penting ngumpul ya iya lu berarti ranking kan gak? ranking gue gue dari SD eh dari SD sampai ke SMA gue selalu 10 besar sampai SMA iya gue kecuali gue kecuali SMP itu udah mulai-mulai bolos PR tapi kalau misalkan SD masih masih rajin di rumah kalau gak nyalin anjir tapi ini bukan yang merendahkan tapi gak keliatan kalau lu sepintar itu gong ya ini dia nanti ini gue kasih tau nih kenapa berarti berarti lu di SD sampai SMA prestasinya ada dong berarti gak cuma ranking doang maksudnya ya iya dan mati dan lain-lain biasa kan ada tuh keren lu Kiong ada tapi keren lu orang bisa 10 besar memaintain itu keren lu itu lama lu SD sampai SMA itu lama iya setengah hidup lu 12 tahun selalu 10 besar gak hidup lebih kalau aku iya setengah hidup lebih gue sampai kelas 2 gue merasa gue cukup pintar dan teladan pas udah ya pokoknya pas udah masuk jadi ayo masuk sekolah itu itu gue udah bandel banget gue langsung iya ngerti ngerti gue kan juga pake cd lu gak gak ranking juga bang gue gak tapi ngikutin aja gitu ya ngikutin kalau mau dibilang ranking sempet lah kayak kelas 1 kelas 2 10 besar ada nah ini masih berbobo pendidikan ya mungkin gue gue lebih banyak nanya ke mereka ya karena mereka yang paling merasakan apa itu pendidikan dia gak lihat demodalnya gue ngerasain nanti pas udah masuk ke tahap SMA baru gue bisa sharing SMA gue akhirnya gak diizinin sama nyokap gue masuk ke sekolah di Ciledug harus masuk sekolah bener jadi pindah makanya SMA tuh nah pas lu SD menjalan ke SMP itu kan ada ex school tuh nanti kalian itu tipikal orang yang fokus ex school dong kalau belajar terus enggak enggak gue enggak SD gue ex school gue ex school SD gue ex school itu kalau dibilang fokus ya fokus-fokus enggak tapi tetap akademis lu ya tetap tetap ada ngejalanin ex school aja gitu jadi enggak bener-bener yang oh ex school gue nih sesuai sama yang gue demenin enggak karena itu mandatory aja gitu lu berarti akademis banget nyong ya iya tapi akan gue ceritain kenapa gue akademis banget udah denger nih iya jadi kalau enggak denger gue buka nih iya gue matiin disi gue ini gue agak gue agak flashback dulu ya bukan niatnya apa ya iya gue masih jadi zigot lu flashback dulu ya lu belum terbentuk gue masih jadi zigot bapak mak lu belum jumpa gini nih ceritanya jadi gue itu dilahirkan dari keluarga yang tidak berkecukupan bahkan gue masih inget banget ini gue jadi inget nih masa TK gue pada masa TK gue itu rumah gue belum ada listrik itu menjelaskan juga alasan kenapa gue suka goyang kaki karena belum ada listrik gue belajar masih pake lilin nah gitu-gitu lu gantuk ya enggak 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 jadi deh wah cerita lu kurang menarik yong ayo menarikin lagi yong lebih menarikin lagi yong ayo yong ini real story apa yang mau dimenarikin dibanding dia garuk-garuk tete yong enggak putih gue panas cok karena apinya Phoenix cok wah udah deh apa lanjut lanjut deh jadi karena dari keluarga miskin dan dulu tuh orang tua gue suka berantem piring terbang dimana-mana jadi orang tua gue tuh selalu ngedikte gue jadi maksudnya dia ngomong emak gue tuh selalu ngomong gini nak kamu harus sekolah yang bener yang pinter kamu lihat kelakuan bokap lu jadi gue dari dulu udah didikte gitu kalau kamu besar enggak jadi orang ya gue baru mikir sekarang jadi orang emang gue jadi monyet bagaimana jadi enggak jadi orang kamu bakal hidup susah kamu kan enggak mau mama ini nahan sekian lama supaya kamu bisa sekolah jadi kamu harus sekolah yang rajin nah dari sana tuh gue jadinya akademis banget tuh jadinya karena gue sayang banget sama nyokap gue gue jadi rajin belajar gitu loh padahal nah baru pada saat gue SMP mau ke SMA itu baru mulai gue enggak tahan lagi tuh dengan sistem gue dulu bisa yang bener gitu loh misalnya mau ulangan nih kan dikasih tau nih minggu depan ulangan minggu depan gue udah belajar dari sekarang manjir keren keren karena gue se-itunya tuh karena pada gue masih inget banget tuh waktu itu gue kelas 2 SD gue pertama kali juara 2 kelas juara 2 di kelas gue wah itu nyokap gue seneng gak minta ampun gue masih inget waktu itu gue dibeliin kotak pensil bus gambar bus dan bokap gue disitu juga yang dari suka marah-marah itu juga ngeliat bagus lah abis itu diajak makan sama dia jadi sebagai anak kecil oh bapak gue mau gue berprestasi dia malah jadi gak marah ke nyokap gue gara-gara gue juara disitu gue makin motivasi dong gue harus rajin gue harus rajin nah SD sampai SMA jaman dulu nih secara general itu mainannya hafalan makanya gue kuliah goblok SD sampai SMA itu ngehafal semuanya lu catet semuanya pokoknya soal ujiannya kan semuanya dari situ nah dari dari dulu tuh gue selalu ngulang pelajaran gue tuh gue hafal terus sampai otak gue akhirnya pas SD SMP akhir itu gue udah nyerah tuh otak gue udah udah lelah tuh belajar-belajar terus berarti lu tipikal orang yang belajarnya itu menghafal menghafal gue tuh tipe hafalan nah jadi pada saat kuliah baru gue hancur karena segini materinya gimana mau diujikan esai udah gitu gitu makanya kenapa gue bisa selalu ranking 10 besar karena gue kuat ngafal waktu itu gitu keren lumbang apa lu pas SD itu gak ada harus ranking atau apa gitu enggak 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 kalau harus ranking atau di ini yang penting gue gak digebuk bokap gue aja intinya soalnya kalau sekalinya gue dapet dari jelek nih dulu tuh gebukannya itu tuh either kalau gak rotan sama kalau gak rotan sama uler-uleran karet ban pinggang ban pinggang enggak kalau gue enggak ban pinggang kalau enggak rotan uler-uleran karet rotan rotan tuh sakit banget oh sama ini gue co kemoceng oh iya itu juga itu juga itu juga rotan kalau gue gue lebih pedih lagi uler-uleran karet tau enggak lu uler-uleran karet wah itu pedih yang buat mainan itu tuh ekornya tuh dipecut wah itu sakit banget sumpah pedih gue rotan sih gue kalau gue iya gue rotan kemoceng sama ban pinggang ban pinggang enggak balik sakit sih gue gue rotan itu diganti sama nyokap gue kenapa? setiap kali ada rotan gue patahin gue udah bilang tenaga gue dari kecil gede jadi rotan tuh gue beginiin apa sih emang badan lu gede kan? enggak enggak gede enggak gede gue baru mulai gede ini umur kelas 4 SD baru mulai gemuk cuma kalau ngomongin nilai bagus atau kagak SD tanpa belajar pun nilai gue udah bagus karena SD menurut gue pelajarannya gak susah SMP SMA ya seinget gue ya sekarang susah seinget gue ya seinget gue tuh dulu gue SD, SMP, SMA tuh beda SD yang gampang banget SD gampang banget untuk gue belajarin iya buat gue gampang buat gue enggak pas giliran SMP gue mulai shock baru oh ternyata beda loh pelajarannya kayak gini kayak gini beda loh lebih harus ngafal lebih harus memahami pelajarannya kalau gue bedanya gini ya gue menikmati masa SD gue menjalani juga cuma bedanya dari mereka berdua gue lebih fokus di non-akademis jadi kayak ex-schoolnya gitu iya futsalnya basketnya teaternya musiknya komputernya gitu loh kayak semua-semuanya deh yang berbau non yang bukan akademis pokoknya lah itu gue lebih fokusin disana gitu karena gue kayaknya gue sadar diri lah gue dari kecil kayaknya gue udah sadar diri kayak gue goblok yaudah kalau gue goblok jangan dilanjutin gitu loh nah untungnya gue langsung sama nyokap gue juga dibantunya kan kalau kalian mungkin akademisnya buruk akhirnya yaudah karena ada background story harus akademisnya bagus kan nah kalau gue mungkin background story gue ya nyokap gue juga gak pinter-pinter banget akademisnya gitu loh tapi dia terampil gininya dia mungkin turunin itu ke gue yaudah lu yang penting terampil deh akademisnya bodoh jangan sampe non-akademis juga bodoh nyokap gue pernah bilang kayak gitu lu pasti satu orang ada satu yang menonjol gitu entah payudara atau titip tapi nyokap gue kayak setau gitu kalau akademis kamu bodoh yaudah cari non-akademis yang kamu suka gitu yaudah akhirnya gue gue dapet nih kayaknya gue suka di musik teater gitu-gitu yaudah akhirnya di nyokap gue go ahead silahkan gitu jangan sampe dua-duanya tuh nol gitu karena akademis gue tuh nol bro sejelek itu nilai akademis gue gue gak bisa sama sekali gue akademis bodoh banget gue bedanya itu gue disupportnya di non-akademis akademis dengan kalimatnya kayak gitu boleh boleh akademisnya jelek tapi yang lainnya jangan jelek jadi kan gue semangat kan oh yaudah akademis gue tapi jelek ya makanya gue gak pernah dilesin kayak prima prima itu prima bolu iya gak pernah gue prima rasa nah ini SD kita mulai masuk SMP iya iya menarik nih menarik nih Akyong tadi bilang SMP udah mulai kewalahan SMP akhir SMP akhir kelas nambang udah bilang SMP kejut sama perajaran mulai susah gue masih sama-sama aja SMP gue sama-sama aja kenapa sama? karena gue masih di sekolah itu malah makin parah bukan makin baik malah semakin liar gitu kayak pulang udah gak mau naik kendaraan umum jadi pulang naik apa lu? menutupin truk oh iya iya nebeng truk ya wala sih gokil jadi pas SD masih naik kendaraan umum angkot saya leduk ke regensi itu masih 500 atau berapa gitu harganya SMP makin liar gue maunya berhentiin truk rame-rame tuh berhentiin naik terus turun terserah abangnya turun kemana misalnya ngarah ke koko kol gue turun ntar berhentiin truk lagi buat dari pasar bengkok gitu-gitu oh jadi tuh sebenernya gue kan gak pernah kayak gitu ya itu tuh jadi konsepnya tuh sebenernya sama kayak angkot gitu gak bayar bang konsep berhentiin truk kurang lebih kayak angkot gitu jadi truknya kemana ntar kalo lu mau berhenti lu bang 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 mau ini kayak gitu turun kayak gitu turun terus ntar ada truk lagi yang mau ke tujuan lu baru lu ikut lagi iya jadi stopin dia kayaknya gak tau deh tujuan truk itu mau kemana pokoknya jalannya lurus ke arah yang dia mau tuju aja pasti gitu bener-bener begitu berarti kalo misalkan lu udah sendiri nih lu berhentiin truknya sendiri gitu oh gak mungkin gak mungkin itulah the power of sekolah kayak gitu tuh gak mungkin lu sendiri bang jarang banget jadi pasti kita 20-30 orang kan ini kemungkinan di celeduk di bacok sama sekolah lain tuh tinggi sekali ya jadi lu gak mungkin sendiri gak apa-apa gak maksudnya di daerah yang ke daerah rumah lu yang ke daerah rumah lu gitu loh iya ke daerah rumah gue jadi emang rumahnya rata-rata disitu-situ juga bang yang gue rasakan nih mungkin ini nih yang mereka berdua gak rasakan di era gue itu tawuran tuh lagi gila banget jadi lu pulang sekolah tuh lu gak boleh pake seragam lu bro abis jadi lu either lu ganti baju atau lu pake hoodie, sweater gitu karena ketika lu tau seragam dan ada sekolah lawan wih itu sih langsung hajar gitu ya iya lu lu bunuh atau membunuh nah itu ini diajarkan di sekolah gue gitu kayak lu harus bisa fight back fight back nah makanya jarang ada pembulian yang bener-bener kayak gimana pun karena di sekolah gue ya kayak gitu deh ya ada pembulian pasti ada lah pembulian berarti kompak di satu sekolah untuk melawan musuh dari luar iya karena ada satu musuh yang sama ada musuh di luar yang sama makanya di sekolah aja gak jadi pembulian ya itulah SMP gue malah kalau cerita gue dari SD ke SMP malah gue semakin bandel dan jangan ditiru guys ya ini aja tapi nilai positifnya solidaritas tapi sisanya negatif jadi jangan diambil sisanya gue semakin bandel pas SMP ngerokok mabok itu gue SMP makin parah dah terus SMP udah mulai mabok loh berarti udah Raja Raja Wali Intisari Anggur Merah tuh udah dari gue SD kelas 6 sebenernya udah konsumsi harian gue udah konsumsi gue makanya gue udah bilang gue gue bandel banget gue bandel banget Intisari konsumsi harian SMP umur 12 makanya ngaco loh gue udah bilang gue ngaco banget masa kecil gue makanya sampe nyokap gue tuh udah gak boleh di sekolah disitu harus pindah sekolah pas SMP nah ini terakhir nih cerita gue di SMP gue sampe paling parahnya kan dulu pas mau uan ada tryout ya nah tryout tuh gue gak mau ikut for no reason ya kayak gue pengen ngerokok doang gue pengen ngerokok doang dan minum-minum gitu kan di depan sekolah gue tuh ada warung namanya warung babe babe respect babe nah itu ngerokok minum-minum disitu akhirnya guru-guru tuh udah tau kita lagi disitu akhirnya guru-guru tuh bentar puting gue kebuka nah guru-guru itu akhirnya kejar kita tuh BTW sekolah gue tuh agak di kampung gitu lah jadi lewat gang-gang gitu nah pas di gang jadi kejar-kejar sama guru akhirnya keluar dari gang itu langsung jalan raya tuh jadi jalan raya kita remen-remen langsung beritain truk kita naik ke truk terus udah kita dadadadain gurunya kan gurunya gak bisa ngejar kita kan goblok ya udah kita dadadadain kan kita lupa ya besok kan kita sekolah lagi anjing ketemu dia kita ketemu lagi jadi percuma lu kabur karena besok lu akan ketemu lagi akhirnya besok dihukum dihukum parah gitu lah terus sekolah jaman dulu masih ini kan masih main tangan jadi kayak yaudah gitu kita enak lah main tangan terus kayak nilai-nilai TO-TO nya kayak gitu gimana gak eh tapi masih masih TO sih oh iya gue lupa kasih tau gue masuk seminggu tuh bisa sekali doang jadi dalam satu tahun gue sekolah paling cuma 40 kali gue sekolah lu bayangin sisanya ke warung BAB ya iya jadi nah tapi tetep naik kelas ini makanya magic bro tetep apa naik kelas magic tapi ini sekolahnya gak tau ya sekarang kayak gimana ya cuma di era itu memang mungkin mempertahankan akreditasinya iya kan sekolah kan banyak kayak gitu dia gak mau soalnya kalau ada satu atau dua anak yang gak naik kelas akreditasi bisa jadi B loh dari A nah dia mempertahankan itu mungkin jadi ya yaudah kayak udah naikin aja naikin aja karena kita dinyamanin kan loh gue ngerokot ya padahal kok gue naik kelas kebiasaan lah yaudah lanjut iya kan yaudah lanjut lanjut jadi makin ancur gue tapi yang pengen tapi yang pengen gue tanya nih ya Goy ada gak mungkin lu kenal atau di kelas lu atau kayak gimana yang lumayan overachiever saat itu jadi dia mungkin ngikutin lu atau mungkin gak ngikutin lu tapi dia maunya belajar aja dulu ada mau belajar juga gitu ada pasti ada lah pasti ada lah nah BTW satu angkatan itu gue 8 kelas satu angkatan satu kelasnya 42 murid loh banyak juga ya banyak sekolah banyak loh itu lu negeri kan negeri kayak gitu jadi satu angkatan itu udah 400 lebih kan 400 orang kan paling dari satu angkatan yang mau belajar itu cuman 6 pantesan pantesan ada yang temen lu gak mereka berteman gak apa 6 orang ini hanya berteman dengan 6 orang ini aja iya 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 bener jadi misalnya nih satu kelas 42 murid atau 40 mentok 44 lah nah dari satu kelas itu ada 2 orang yang pinter yang 40 orang gak mau belajar nih demi 40 orang itu kita duduk di belakang atau kita keluar ke kantin gitu jadi guru itu ngajar cuma kayak 2 orang kayak soalnya kita lebih mayoritas gitu loh bahkan nih saking parahnya kita boleh ajak berantem guru loh kita boleh kayak aduh gabut nih gini kan anjing gabut nih ribut dah nih gue terakhir gue terakhir berantem sama guru gue jadi gak naik kelas karena dia nah disini gak mungkin bro disini gak mungkin bro cuma memang mungkin karena ini terlalu santai lah tapi ada loh banyak sekolah yang kayak gitu cuma itu nah ini juga nih yang pinter malah sebenernya dilindungi tapi ada sedikit tekanan juga dilindunginya kayak misalnya ada senior yang mau ngebully ya kita harus gak ngebelain gitu cuma ada sedikit tekanan ya lu kalo lu pulangan lu harus kesel kita semua lah orang lu udah kita jagain jawabannya gitu iya jadi tugas semua timbal baliknya ada gitu ya iya tugas semua jadi lu ya gitu tapi ya lu aman lu mau jalan pulang nih misalnya lu mau ke perempatan Ciledug kan gue di Ciledug arah yang gue Jakarta Barat mau ke perempatan kan tuh ada banyak sekolah tuh di perempatan tuh sumber kematian tuh perempatan itu ada sumber kematian jadi setiap pulang sekolah tuh 6-7 sekolah ketemuan di perempatan nah si anak-anak pinter ini ya harus menyalamatkan dirinya dong selanjutnya angkot atau apa harus kita temenin dong kalo misalnya kenapa-napa nama sekolah kita yang kena kan nah jadi tiba-baliknya lu sampai ke rumah dengan selamat tapi tugas lu yang tanggung nah gitu jadi solid, solid banget solid banget jadi masih solid ya masih solid tapi ada sedikit penekanan nih pembulian-pembulian gitu lah lu pinter, lu pinter gitu malah ada kayak yang pinter-pinter kadang sih juga kayak jangan keseringan belajar gitu kayak bukunya dibuang gitu ada ada oke bukunya LKS dulu nyebutnya bukan buku dulu nyebutnya LKS LKSnya kita buang ke tempat banjir ada-ada oh BTW sekolah gua kalo sekolah gua kalo banjir itu masuk ke sekolahnya nih ke ruang kepala sekolahnya segini masuk ke dalam sekolah ya banjirnya ya jadi bukan di luar sekolah jadi sekolah gua tuh banjir nah kalo ada yang masih kayak belajar-belajar gua tuh kita isengin bukunya kita buang jangan ada contoh guys ini masalah lu gua dan ya untuk seneng-seneng aja lah sekolah kileduk the best gokil deh nah sekarang kalian produknya nih SMP dari Bambang dulu deh lu bilang kan mulai amsyong bang mulai susah kan tapi kan lu bikin dari SD-nya pelajarannya enggak karena beda gitu loh SD tuh kayak ibarat lu 1 tambah 1 gitu kan mulai SMP tuh 1 tambah 1 akar 2 kayak gitu loh pertama itu loh pertama ya materinya makin susah kedua ya lu udah mulai dewasa udah mulai ngerti yang lain-lain lah udah mulai beranjak gitu lu udah mulai ngerti main game lu udah mulai ngerti ke warnet lu udah mulai ngerti ini lu udah mulai benci pelajaran gitu jadi enggak terlalu ngikutin gitu cuma kalau SMP masa-masa yang gue inget sih enggak ada ya tetap tetap belajar dan ekskul tuh ya kayak murid pada umumnya ya murid pada umumnya ya enggak ada yang sampai semenarik lu kecerter kayak gitu-gitu enggak ada enggak ada extraordinary student bro iya enggak ada cu enggak ada cu tapi enggak ranking bang SMP lu enggak SMP gue enggak ranking sama sekali lu SMP average lah average lah SMP itu kan bapak kan iya 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 enggak ranking gue itu itu tuh ya average student lah kadang bagus kadang standar kadang di bawah standar kadang remedial tapi emang sekolah di sekolah itu emang semua muridnya seperti itu bang enggak ada yang tau-tau kayak woy pak guru kayak dia kayak dia nih iya gitu loh maksudnya masa enggak ada yang kayak pak lah pak sekolah gitu enggak ada adanya kakak kelas 3 tahun apa 4 tahun apa 5 tahun gitu hah kakak kelas di atas itu baru yang ada cerita-cerita yang kayak begitu kayak begitu ngerti enggak loh oh 5 tahun di atas 3-4 5 tahun di atas gue gitu ada baru ada cerita-cerita kayak gitu kita kayak cuma oh dulu tuh ada pernah kayak begini gitu loh cuma sisanya emang ya deket sama guru kecuali satu guru yang waktu itu pernah gue jitak itu SMA kan SMP oh SMP SMP kejadian itu SMP emang lu gak naik iya gara-gara gue gak seneng sama guru deh pokoknya intinya terus gurunya gak seneng sama gue deh jadi nilai gue udah bukannya ada nilai 0 di mata pelajaran itu ini masih ada sanggat poten sama sekolah gue nih Bambang sempet gak naik terus dia ambil paket C kan paket C nya ujiannya di sekolah gue iya jadi berarti kalian pernah ketemu waktu SMP berarti sebetulnya enggak tapi paham lah ya sekolah gue aja bisa menerima orang masuk sekolah gue tuh kapanpun ayo join join ayo gitu kita bisa kasih ijasa kapanpun gitu eh ngomong-ngomong ini gue lupa ini gak ada sanggat poten sama pendidikan sih cuma uang sekolah gue tuh 60 ribuan dibawah 100 ribu mau sekolah gue gokil gak eh lebih murah gue dong hah iyalah jaman gue lebih murah lah oh iya sih iya kan harusnya iya sih beda era sih nah oke SMP lu gimana yong SMP waktu SMP ada memorable gak memorable lah disitu tuh gue juga mulai masa-masa akil balik ya ya kan akil balik apa tuh akil balik mulai beranjak dewasa itu akil balik mulai makin mesum iya ya jadi gini waktu selama SD sampe SMP kelas 1 gue gak tau bedanya cowok sama cewek sumpah hah gimana gue gak tau bedanya pada saat jadi pada zaman-zaman gue gue kan zaman bahola ya jadi tuh hubung apa hal-hal yang kayak gitu tuh kan masih tabu sekali inget ya ini konteksnya gue masih jauh di belakang kalian ya jauh di jauh di masa kalian masih tabu gak ada nah berapa tahun ya gue lupa lagi 800 800 ya oh iya beda 8 sih lumayan jarak iya ya hal tabu sih iya waktu itu masih tabu sekali jadi gue masih inget SD kelas 1 dulu dia SMP jadi pokoknya intinya SMP kelas 2 gue baru mulai mengerti bedanya antara cowok sama cewek itu karena ada pelajaran biologi terus lu langsung kayak oh my god oh my god gitu banget jadi pada waktu itu tuh gue kalo main ke rumah temen gue tuh gue masih bingung tuh kan misalnya gue mau kencing temen gue yang cewek mau kencing yaudah kita ke WSI sama-sama terus maknya marah gitu sama gue kan kamu gak boleh masuk kamu laki-laki kamu keluar apa sih cuma mau kencing doang nah disitu gue pertama kali ngeliat tuh yang cewek kencingnya jongkok gue berdiri gue baru tau nah dari SMP lu liat temen lo kencing iya iya tapi waktu SD gue juga kayak gitu sih temen cewek maksudnya kayak ya kalo SMP SMP sih udah mulai ngerti sih gue sih terus? nah terus abis itu karena ada pelajaran biologi itu disitu gue mulai nakal tuh mulai menjelajah dunia baru yang gue senang itu apa tuh? nah waktu itu kan zaman gue jelas aja internet belum ada hanya ada di beberapa orang-orang yang yang super duper kaya infrared lewat infrared waktu itu HP juga belum ada bro HP itu yang yang masih Sony Ericsson yang gede itu bro nah pokoknya kalo pelajaran biologi gue pinter banget disana lu pinter banget deh pinter banget dulu gue masih disuruh gambar-gambar titit lah gambar alat reproduksi wah gue paling jago bro gue hafal detail detail gue nah jadi pada saat itu abis itu mulailah transaksi jual-beli foto empat tidak ah forno ah iya transaksi jual-beli berarti lu membeli dong lu bandar dong ada yang menjual bukan bandar gue jadi awalnya termasuk bandar juga mungkin ya jadi temen gue itu ada temen gue itu ada bapaknya itu entah pengacara entah jaksa gitu lah pokoknya orang pemerintah lah gitu dia itu pertama kali punya printer deh kayaknya jaman-jaman punya printer itu dulu sekecil-kecil ini dibentuk kartu satu kartu itu gambar gambar gak gak itu dapet dari mana dia print dia download entah dari mana gue gak ngerti lah pokoknya dia dia jual aja gitu berapa tuh satunya dulu 5.000 5.000 5.000 dulu mahal loh 5.000 dulu itu satu minggu uang jajan gue itu mahal loh ya ada yang mau beli kong? ada gue temen lo sih udah otak bisnisnya udah gokil sih ya nah gue beli itu tuh pokoknya tiap minggu gue beli tapi ini ada ada ininya otak bisnis gue juga jalan apa? gue kalau beli beli produk-produk ini gue selalu membeli yang produk yang sangat diinginkan yang posenya paling mantap nah nanti temen gue ada yang gak kebagian tuh nah udah bosen sama gambar ini gue jual dua kali lipat sama dia jadi lu untung ya gue untung untung itu tuh beli lagi yang lain gitu nah itu gue pernah ketangkep tuh sama emak gue sendiri jadi gue taro tuh foto di kantong sini pas emak gue lagi nyuci ini apa? terus? wah gue kena marah abis-abisan ini pelajaran sekolah ma ini dikasih dari sekolah bohongnya gitu tapi kok sekolah lu ngajarinnya biologi gambarnya yang begini ya begitu dapet dari sekolah gak salah dong gue dapetnya dari sekolah memang nah tapi disitu prestasi gue masih bagus tuh jadi emak gue udah yaudahlah mungkin anak gue udah mau beranjak lewasa gue masih inget itu akademis itu bagus ya? bagus akademis gue itu kalau kelas 3 SMP waktu itu itu sekolahnya dibagi tuh ada lokal 1, 2, 3 lokal 1 tuh udah pasti paling pinter anak-anak pinter semuanya di grup di lokal 1 lokal 2 yang ada kasta kelas dulu sekolah gue ya ada kasta kelas 1, 2, 3 gue tuh selalu di 1 sama 2 gak pernah pindah dari sisa itu nah disitu tuh karena gue masuk ke grup-grup orang pinter itu dan itu disitu mulai mulai bakat reman gue mulai keluar tuh mulai bandelnya bandel kayak yogi-yogi gitu udah mulai tuh tapi karena kan yang lokal-lokal 1 yang anak-anak pinter ini kan lebih kayak nerdy gitu kutu buku kan nah itu disitu tuh gue mulai mulai ngerasa kok ini orang culun banget ya gue kerjain ah gitu loh udah mulai suka usil terus suka usil yang yang mulai ngintip-ngintip rok cewek tuh di masa-masa itu tuh di SMP tuh nah ini gue disclaimer dulu nih itu kriminal bukan usil beda nih kalau gue tuh bandel ya kan gak kriminal beda nih gak mengganggu orang lain kan kalau gue tuh udah mulai waktu jaman waktu gue kecil itu mana tau sih bedanya kriminal sama usil kan gak tau tau cok oh gue gak tau karena gini di zaman kalian itu sudah terkelompok kalian udah dapet informasinya internet udah ada jaman gue inget belum ada belum ada internet belum ada internet gak mungkin belum bukan belum ada SMP belum maksudnya belum kayak bisa akses HP gitu loh harus lo ke warnet kayak nelfon aja harus ke wartel iya jaman gue juga masih wartel tapi kan pada saat jaman kalian kita inget loh selisih 8 tahun loh pada jaman gue itu itu internet udah ada tempat kalian minimal masih ada akses informasi gue gak ngerti ya kalau gue jaman SMP gue cuma udah taunya baik dan buruk yang mana aja iya walaupun belum jelas tapi gue gak jelas usil sama kriminal eh gue gak tau dong enggak maksudnya ini loh buka rok ngintip rok cewek itu gitu loh tapi itu itu gak perlu gue lakukan tapi bukan yang bener-bener gue buka ya kayak misalkan ini ada cewek lagi naik tangga nih iya lu ngintip itu ngintip iya gue gitu doang gue sebatas itu kalau gue gak bener-bener gue giniin nah kalau gue gak ngampe kayak gitu lu sih udah bejat itu udah bejat itu kacau itu udah bejat eh eh pokoknya intinya gitu lah nah disitu tapi cuma lu yang lakuin atau ada temen-temen lu lakuin itu juga ada juga ada juga gak mungkin bro strength in number bro terus nah pokoknya intinya dari sana tuh gue mulai mulai nakal tuh dari SMP kelas 2-3 itu gue udah mulai nakal tuh kayak gitu tuh suka ngerjain usilin orang kadang-kadang pernah guru mohon maaf bu kalau kamu nonton ini kan ada tau di kelas ada tanaman kan tanaman-tanaman kecil itu tuh ada tanaman kaktus gue taruh di kursi guru terus didudukin sama dia ini gue juga nih ngomong-ngomong ngusilin guru ini ini kelewatan sih tong sampah di sekolah gue kan pintu gue kebuka gini nih nih pintu gue ya 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 pintunya kita set begini taruhnya gini nih nah di atasnya ada tong sampah jadi kalau ini dibuka tong sampahnya jatuh kan dia jatuh gurunya masuk itu emang itu sebenarnya itu palanya masuk ke tong sampah minuman granita cairan cairan-cairan kecil gitu-gitu bumbu saumai itu masuk cok itu parah banget itu bandel banget sih itu mengakui kita emang itu kurang ajar lah kita lah itu bandel tong sampah taruh disitu kalau kita sih kalau kita gak tong sampah sih kan dulu masih papan tulis tuh sekolah gue itu paling penghapus itu tuh ditaruh di atas pintu kelas tuh pas dibuka di bruk jatuh kok gue gak pernah loh kelas gue gak pernah gue pernah gue badung lu berdua sih kalau itu lu berdua sih sama ini juga nih gue mungkin ini juga ya kenapa nyokap gue kayak yaudahlah iya-iya aja gitu karena bisnis gue sih dari kecil tuh gue bisa menguangkan apapun gitu loh dari dulu dari kecil gue punya duit 40 juta itu dari gue SMP loh tanpa orang tua itu pake keringet gue sendiri lu bayangin 40 juta gue bisa ngasih 40 juta dengan gue tau nih masa sekolah gue tuh sebanyak itu gue cari konveksi di Ciledug gue bikinnya almamater yuk satu angkatan lu bayangin 400 orang lebih satu orang misalnya gue lupa untunginnya berapa gitu pokoknya itu gue 40 juta bukan uang ini total yang gue punya ya bukan profit ya omset omset 40an itu satu sekolah pake jasa gue buat bikin almamater itu itu gue udah tau oh ini bisa peluang nih kayak gini-gini jadi itu makanya kayaknya nyokap gue dari main game juga game gue duitin semua kayak yaudahlah akademis non akademisnya bagus nih bisnisnya sama nyokap gue mungkin diam oke kita masuk ke SMA nah ini SMA gue banyak cerita nih bro SMA nih gue SMA ada cerita terakhir sih gue baru inget juga nih ngomong-ngomongin guru jadi ada satu guru guru fisika itu yang gue inget dia bisa dibayar dengan video porno ngomong-ngomongin porno jadi dulu gue ibarat nih ngebeli nilai video porno itu banyak tuh itu gue terakhir yang gue inget itu doang SMA era itu sih era itu banyak sih yang kayak gitu-gitu oke masuk ke SMA nih ya iya lu masih prestasi kayak yang berarti ya masih bandelnya masih jalan ke SMA makin jadi-jadi lah bandelnya oh berarti lu iya iya lu mentoknya di SMA ya mentoknya di SMA gue apa kebandelan lu apa SMA oh iya seperti lu bilang tadi ranking lu masih tapi 10 besar masih 10 besar tapi masih bandel ya bandel tapi bentuk jadi gini loh karena gue rajin belajar gue udah mulai gak nyaman belajar waktu itu jadi kan terlalu banyak ngafal kan gue udah bilang udah terlalu banyak ngafal dan di SMA gue jadi flashback gue benci matematika pelajaran mat paling gue gak suka nah paling kelihatan SMA gue gak suka aja rumus-rumus apa gitu gak suka gue nah di SMA itu gue badung gue itu adalah sebuah hasil dari keprotesan gue terhadap pelajar ini ya gitu tapi gue masih tetap rangking jadi disitu gue mulai waktu itu gue bener-bener badung tawuran berantem berantem di kantin sekolah by one sama guru itu disitu semua kalau gue tapi dengan nilai yang masih bagus nilai yang masih bagus keren gokil gokil lu belum bang SMA lu SMA itu pertama kalinya gue ngerasain bolos sekolah oh bolos ya juga pertama kali gue ngerasain bolos sekolah ngebayar satpam pertama kalinya gue dan itu gue diajari sama temen gue buat dateng ke warnet ini loh caranya loh lu keluar ketemu satpam bayar goceng udah cabut aja udah gak masalah money talk sih money talk itu pertama kalinya gue ngerasain karena waktu SMA tuh uang jajan gue 15 ribu sehari 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 jadi kayak ya sebenernya kadang dikasih kadang gak tergantung gue udah nabung atau kagak gitu loh biasanya nabung gue tuh buat ke warnet dalam sehari berapa jam gitu loh jadi ada satu waktu ya oh gue udah bawa duit nih udah lumayan banyak nih buat dateng ke warnet sama bisa di warnet lah 6 jam kayak gitu loh pertama kalinya keluar nih goceng buat ngebayar akhirnya ke warnet terus SMA pertama kalinya lagi gue ngerasain apa ya bolos kelas juga sih SMA tuh SMA pertama kalinya gue ngerasain bolos kelas mandarin gue udah kelas mandarin ya gue udah kelas mandarin dan waktu itu tuh emang gurunya kan udah tua ya gurunya udah tua sebenernya agak kasian juga sih kita nge bolos rame-rame kayak gitu sih kayak setengah kelas bolos rata-rata cowok semua gue ngambil barang bentar ya ya rata-rata bolos kan cowok semua terus gurunya tuh kayak gue gak tau ya harusnya sih tau ya setengah kelas kan nih soalnya ya cuman gak pernah ngomong apa-apa lagi sih gak pernah ngomong oh kemarin lu bolos gitu absen kita masih aman aja gitu persekolahan gue sebenernya gak menarik karena ya standarnya orang sekolah soalnya iya iya kayak lu semua rulusnya sekolah aja gitu ya iya murid aja paling yang iya paling yang gue lakuin ya kayak bolos terus ngeboong di kantin iya iya lu pasti sering lu pasti sering kalau itu iya itu basic ya basic ya nah gue baru basicnya tuh SMA iya basic sekolah sih kayak gitu sih emang sih ngeboong di kantin mau makan makan nasi uduk bilangnya cuma beli risol kayak gitu kayak gitu loh iya udah kelar sekolah udah masuk sekolah hari pertama pulang-pulang gue nangis ke nyokap gue berhentiin gue sekolah gue bilang gue gak mau sekolah ini sekolah parah banget pertama dari yang satu angkatan 500 orang 400 orang gue satu angkatan cuma 40 orang satu kelas 20 orang yang tadinya gue ngomong sekenceng apapun di kelas itu gak mungkin kedengeran karena 40 orang juga ngomong ini ruangannya pake AC gue selama sekolah gak pernah pake AC by the way pas SMA SMA sekolahnya pake AC jadi kalo gue ngomong sedikit aja itu kedengeran dan dimarin sama guru temen-temen gue 19 orang lainnya itu cuma belajar-belajar dan belajar jadi kayak gue dikucilkan gue udah sama nyokap gue nyokap gue bilang gini lulusin SMA dulu lah mama cari duit susah buat sekolah lain lo tuh susah gitu loh masa baru masuk udah bayar uang pangkal gitu-gitu gue keluar kayak nyokap gue bakar duit gitu loh nah gue cuma karena gue lulusin SMA ini cuma karena nyokap gue cari duit susah sebatas itu bukan karena gue suka sekolah itu gitu loh nah gue dibully abis-abisan bukan dibully fisik ya gue pokoknya selama 3 tahun itu ini cukup prihatin kalian kalo ngedenger ya dan mungkin ya tapi gue sudah berdamai sih karena sekolah itu akhirnya menganggap gue dan gue diundang sebagai salah satu mahasiswa salah satu alumni terbaiknya jadi gue dijadiin speaker di sekolah tersebut nah itu ntar gue ceritain deh nah saat 3 tahun gue di SMA itu lo bayangin nih ini prihatin banget gue gak pernah punya temen yang satu kelas atau yang siswa juga temen gue itu ibu warteg sebelah sekolah gue satpam di sekolah gue dan office boy di sekolah gue lo bayangin gue siswa tapi gue berteman sama yang bukan siswa dan gue nyaman yang lain makan di kantin gue makan bareng office boy abis itu gue ke depan ngerokok bareng sama satpam dan izin sama ibu ibu warteg jadi ibu wartegnya tau nih gue siswa disitu ibu wartegnya menyelamatkan gue lo masuk aja ke dalam jangan di tau kan meja warteg jangan di meja warteg tapi ya biar gak keliatan ke rumah ibu wartegnya biar gak ketauan guru nah gue mulai nyaman tuh gue mulai oh akhirnya gue balik lagi ke era SMP gue gue diakui lagi kayak yuk ada temen yuk tapi temennya bukan siswa prihatin gak lo temen gue tuh ibu warteg security dan office boy dan itu baru gue kayak oh berarti memang pertemanan itu bukan cuma kayak memang jauh sekolah ini jauh lebih berkelas daripada sekolah gue yang sebelumnya tapi semakin berkelas orang itu menurut gue di saat itu ya lo semakin bangsat aja gitu loh akhirnya gue harus yaudah gue gak apa-apa gak punya temen siswa udah gue bergolong mereka selama 3 tahun lo bayangin gue gak punya temen 3 tahun gue lulus dari sekolah itu cuma karena nyokap gue bilang cari duit susah nah karena gue tau ini orang-orang kaya-kaya ini nih asli anjing-anjing ini semua orang kaya disitu gue doang yang amsyong akhirnya gue punya otak gue jualan kutek disitu gue jualan bantal emoticon jam tangan kacamata gue jual disitu karena mereka berduit jadi lo bayangin gue setiap sekolah pagi-pagi pas gue udah bawa buku gue gak pernah bawa buku dari 0 sampe SMP ya sih emang akhirnya gue bawa buku tuh ditambah gue harus bawa jam tangan gitu-gitu gue bawa kayak rak gini gue masuk ke ruang guru gue mau beli gak gue mau beli gak lo bayangin prihatin banget gak gue untuk makan karena nyokap gue bilang cari duit susah untuk makan untuk gue bisa beli rokok gue jualan jam tangan ke ruang guru kacamata ke ruang guru ke temen-temen gue yang kaya itu gue gak peduli karena udah telanjur gue udah telanjur dicap lo orang bodoh yaudah lo udah ngatain gue ya lo beli dagangan gue lah ya kan gue miskin dan bodoh lo kaya dan pintar silahkan tapi gue punya otak bisnis yang bisa meres duit lo gitu gue jadi udah gue bergaul tuh 3 tahun sama security dan fun gue gak merasa gimana-gimana sekolah ya gue mikirnya udah sekolah gue cari duit buat gue jualan kacamata sama jualan kutek lah dulu kutek adalah gue ngambil tiap minggu gue ke pasar senen pokoknya ngambil jam tangan tuh murah banget gue jual kayak 45 ribu modal lah 8 ribu kayak gitu-gitu gue setiap setiap minggu tuh ke pasar senen 3 tahun gue jalanin bukan pembulian sih ya gak punya temennya gitu perhatin deh tapi nyokap lo karena temennya gak cocok kali ya gak cocok karena mereka gak suka sama orang bodoh bang lingkungan akademis lingkungan akademis gitu gue mau nanya nih goy berarti nyokap lo tau kalo lo ke sekolah tuh dagang tau lah kan yang namanya gue ke pasar senen nyokap gue berarti ya mau nyokap lo ngemodalin juga dong awal-awal buat ini awal-awal nyokap gue terus lo kepikiran kepikiran idenya jual kayak gini dari mana kan gue dari SD cari duit sendiri dari SD gue gue udah jual apapun itu jadi makanya mungkin nyokap gue kenapa izinin gue yaudah gak apa-apa lu gak usah akademis karena tau ujung-ujungnya gue kayaknya emang gue pinter menjual dengan cara gue gitu loh dari SD gue udah kayak gitu kan bukan di bagian akademisnya bukan di bagian akademis jadi nyokap gue sedikit percaya sama apa yang gue lakukan tapi nyokap gue udah tau anak ini akademisnya sudah pasti bodoh jangan di lesin sama nyokap gue disupport apa yang non-akademisnya sama nyokap gue gitu yaudah di bisnis kayak gue tau gue tau peluang lah dari dulu mungkin itu kelebihan gue gue tau mana yang harus gue cetak ibaratnya gitu itu kelebihan gue nah ya pasti sama itu gitu terus akhirnya nah kenal si satu cewek ini nih yang yang nyambung ke cokap gue kasih duit untuk bantuin gue masuk kuliah inget kan itu kenal di sekolah ini nah itu kenal di sekolah ini itu akhirnya cuma dia lah yang bisa terima gue karena mungkin dia kasihan kali ya ini orang BTW dulu fisik gue tidak seperti ini ya gue hitam banget dulu ini karena mungkin udah jarang keluar gue ya dulu gue hitam kurus banget dan bawa-bawa jam tangan dan kacamata lu bisa bayangin gak sih? mungkin lu kalau di situasi itu penjual cangci men iya kalau di situasi itu mungkin kalian adalah orang yang beli jam tangan gue percaya dong karena gue semenyedihkan gitu bro dulu gitu terus yaudah tapi nyokap gue sebenernya nyokap gue cukup bangga karena saat orang-orang beli chicken katsu pake duit orang tuanya gue beli chicken katsu dengan jual ringet gue gitu loh dengan duit lu sendiri gitu loh iya jadi nyokap gue gak malu kok anaknya setiap hari bawa jam tangan ke sekolah dagang gitu ya memang nyokap gue juga bilang sekolah mahal gitu ya gue harus tau nih oh nyokap gue sekolah ini gue mahal ya gue jangan bikin susah nyokap gue lah gitu tapi nilai gimana nilai lu pada saat itu? itu gue pol-polan bang gue belajar semaksimal gue nih dan akhirnya? ya misalnya 5,5 standarnya gue 5,6 gitu loh oh berarti masih bisa ada buat kemungkinan naik kelas gitu tapi setiap naik kelas mepet-mepet lah setiap naik kelas nyokap gue dipanggil kayak ini anak gue selalu rangkin terakhir BTW selalu rangkin 20 selama 3 tahun gak pernah naik ke rangkin 19 jadi nyokap gue selalu dipanggil ini anak gimana? nah ada namanya Pak Obi ini guru seni BTW gue juara satu musik setangsel dan itu yang bikin gue survive di sekolah itu gue yang lain pada pake musik gitar distrik gitu-gitu gue pake gendang ada sekolahnya di Pahowa pertandingannya disitu lawan penabur telah maris semua-semuanya nah guru musik ini tau gue punya bakat teater eh guru musik si Pak Obi ini guru seni ini jadi gue yang lain pada pake guitar distrik piano tiba-tiba gue pake gendang tuh bawain lagu musikalisasi puisi konsepnya aduh gue lupa nama si yang punya puisi itu gue pake gendang terus pake puisinya gue musikin gitu lah dengan alat musik gendang itu juara satu tuh gue bawa piala orang yang dikucilkan gue bawa piala ke sekolah anjing nih makan lu bangsat gitu kan nah dari itu itu titik balik gue bisa naik kelas terus Pak Obi selalu survive dia selalu pas sudah itu dia bilang kamu kalau gak ada saya kamu gak naik kelas gue bilang ya saya tau bapak nah gue ngerokok sama Pak Obi juga Pak Obi yang satu-satunya guru yang bolehin gue ngerokok di sekolah itu sekolah swasta itu karena yang ngerokok gak bikin gue goblok bermusik kok gitu loh jadi yaudah gue dibolehin itu titik baliknya tuh piala yang gue kasih sekolah itu jadi kayak aku bisa di anggap gitu seolah yang lainnya wah ya lu tau deh kalau orang-orang pinter melihat orang bodoh tuh se-hina apa gue tapi setelah lu punya piala kayak gitu akhirnya apakah ada orang yang tiba-tiba mau jadi berteman sama lu atau perlakuannya beda gitu langsung ke lu enggak ya itu cuma satu orang sih yang cewek itu doang oh cuma cewek itu doang nah ini nih ini juga nih ini adalah namanya misalnya si ah ya ini cowok nih saat waktu itu gue minta misalnya gue nanya ke dia nih waktu itu gue bilang bro nomor segini apa jawabannya jawabannya gue ngasih sampai sekarang makanya belajar berapa tahun setelah itu dia DM gue di Instagram dia ketemu gue di mall dia bilang boleh gak partner terus gue bilang makanya belajar dan berapa tahun setelah gue lulus sekolah gue kontak manager gue gue disuruh jadi speaker karena gue satu-satunya alumni yang terlihat menyala gila gak lu bro pedagang jemtangan di sekolah dibully bergaul sama OB dan security gue satu-satunya speaker yang pernah jadi speaker alumni gue itu bro SMA gue makanya kayak anjing gue bener-bener SMA tuh gak suka banget gue karena gue dikucilkan banget itu makanya ada di vlog gue kok gue sempet nge-vlog kayak guru-guru gue aja sampe sampe gak tau saya gak nyangka kamu bisa jadi seperti ini guru gue tuh bilang gitu kayak kita semua hopeless banget sama kamu Yogi karena kamu bener-bener sorry tuh kamu bodoh banget kamu bandel terus kayak tapi kamu bisa jadi sesuatu sekarang tuh itu gak pernah terbayangkan sama guru gue terus gue juga bilang dong saya aja gak kebayang Bu saya bisa bikin saya gak kebayang saya cuma mau dagang jam tangan untuk makan jengen katsu sesimpel itu hidup gue dulu gak ada planning kayak ya gue yang penting bisa makan jengen katsu pake salat 25 ribu ya gue harus jual jam tangan dulu dah gitu tuh cerita SMA gue lebih menarik sebenernya iya menarik banget tapi kamu tanya deh biasanya sekolah-sekolah elit kayak gitu kan agak elit ya karena pake AC kan gue kelompokan elit pas pertama kali lu bawa jam tangan ke sekolah itu biasanya sekolah-sekolah itu gak memperbolehkan muridnya buat kayak gitu tuh pernah dilarang gak? gak gue diperbolehkan kalau lu memang diperbolehkan lu minta izin dulu berarti gak memang sekolah gue tuh ada sekolah entrepreneur dalam satu tahun emang ada entrepreneur season gitu lah jadi memang boleh berdagang cuma mereka gak ada yang berani karena mereka habis waktunya untuk baca buku se nerd itu definisi kutubu ku itu 19 temen-temen gue dia makan co dia makan co brengsek ya gitu lah pokoknya gue juga belum dibalik bandelnya gue mungkin mungkin gue kebalikan sama mereka sih mereka udah dari awal ter ini ya ter sekolah pada umumnya nah gue sekolah itu selama gue hidup cuma 3 tahun bang 3 tahun SMA 1 sampai SMA 3 jadi 9 tahun itu gue main-main gue playgroup tuh 9 tahun gue ya sih yang sebenernya ini ini yang sayangnya juga ya maksudnya setelah melihat kayak keasikan zaman dulu kayak gitu kayak gue tuh gak mengalami kenakalan-kenakalan waktu SMP SMA gitu gue mengalami sih maksudnya kayak kenakalan gue sebatas bolos warnet curangin apa ibu kantin kayak sebatas-sebatas yang yaudah itu wajar gitu loh jadi gak ada cerita yang menarik banget untuk di-share dan jadi gak memorable gitu loh padahal saat-saat itu ya kayak biasa aja gitu loh karena gak memorable lama sekali gue sekolah cukup memorable karena ini ya karena gue nyebrang sih cara gue menghadapi pendidikan tuh gue mungkin salah satu anak yang berani ya mengenyampingkan pendidikan gitu loh gue mungkin jadinya kenapa berkesan ya karena itu orang-orang sekolah pada umumnya gue libur tiap hari pas SMA orang pada serius gue malah dagang iya jadi ini sisi sisi ceritanya ego ini dari orang yang terbuli di sekolah nih dia nih iya nah ini nih gue inget vlog gue yang tayang waktu itu yang gue ke sekolah itu pas warung hamiba berapa hari setelah launching bang jadi warung hamiba grand opening gue berapa hari setelah itu jadi speaker di sekolah baru kesana gue ngomong buktinya bukti nyata gue dagang dari dulu ya ya ini gue bisa bikin si warung hamiba ini kerja keras gue gitu loh itu inget banget gue berapa hari setelah grand opening warung hamiba gue jadi speaker di sekolah itu terus gue jadinya school tour gitu loh kayak dibawa ke ruang kepala sekolahnya kayak gue lupa namanya sebenernya sih bapaknya kayak saya bener-bener gak nyangka kamu bisa sampe oh jadi guru-gurunya masih ada yang dulu gitu ya masih nah OB dulu OB yang rohku gue itu masih kenalin gue sekuritinya tapi wartegnya sayang banget wartegnya udah digusur dijadiin ekspedisi warteg sampe sekolah gue dijadiin kurir nah sekuriti sampe itu masih kenalin gue gimana gak kenalin semua sekolah eh semua muridnya belajar gue ngelokok lu yang lu yang berteman sama dia iya nah ini mungkin gak tau ya semoga jangan ada yang kayak gini sih semakin berkelas sekolah itu kadang melihat office boy itu rendah bawahnya sayang itu sebenernya ya kan sekolah lu gak mungkin bersih kalau gak ada dia gitu ya betul jadi jangan kayak gitu lah kalian anak orang kaya cuma yaudah bayangin deh sekolah lu gak ada yang nyapu debu semua kotor kayak gimana gitu jadi gak walaupun anak orang kaya cuma jangan jangan gitu-gitu banget itu itu pendidikan gue udah sisanya gue gak seru kuliah gak seru kuliah? udah nyambung sama yang Om Pimpa kemarin udah nyambung sama yang awal mula Om Pimpa kalau gue di kalau gue dikebalikan dari Yogi dia yang terbuli kalau gue dulu di SMA gak ada yang berani buli gitu loh dia yang posisi atasnya jadi gue tuh posisi apex predatornya gue tapi kalau Igo itu bukan dibuli ya lebih ya dibuli secara psikologi secara psikologi bukan secara fisik kalau gue penjaganya nah itu tapi ada kepuasan memang harus ada sedikit dendam ya itu menurut gue memang ada sisi positif dari dendam sih lu pengen gue gue buktiin lu gitu loh itu jadi lu semangat itu salah satu dendam yang terbalas kan yang pas si orang itu minta partner dia akhirnya akhirnya dia pengen promo gitu lah promo kan ini udah ngomongin udah profesional dong kan ini gue udah pekerjaan nih gue ini apa yang gue promosikan dia kan udah pekerjaan sehari-hari gue gitu loh nah coba bayangin dulu dia kayak kasih ayo lah contekan ke gue juga gak ngerugin dia kan ya lu kebayang gak sih kenapa dia harus bilang makanya belajar ya lah contekan lu paling cuma 4-5 nomor bikin gue lulus ujian kenapa sampe sepelit itu piliaran sekarang aja kan tapi pada waktu itu tapi pada waktu itu pasti prestasi gue anak-anak kan pasti kan waktu itu berkompetisi siapa yang lebih pinter siapa yang lebih bodoh makanya kayak gitu nah tapi unik nih gue nih unik ini ya gue dari dulu selalu mikirin uang tau gue kayak yaudah gak apa-apa gue bodoh tapi gue bisa bisa uangin lu nih gitu kayak kondisi-kondisi the power of kepepet tau gak lu kayak gitu-gitu tuh kayak ah ini bisa nih gue kolek-kolek nih kayak gitu the power of kepepet gue dulu bahkan nih emang otak gue bikin tato pas masih sekolah tau apa-apa gue bikin tato pas masih sekolah yang mana tuh yang pertama tato gue pas masih sama 3 setiap pelajaran olahraga keliatan dong sama temen-temen lu ya mereka tau tau aja gitu loh eh enggak-enggak mereka gak tau mereka taunya pas udah akhir-akhir jadi pas awal-awal gak ketahuan pas udah SMA-SMA 3 mau lulus lah mereka baru tau pas awal-awal gue masih masih takut-takut gitu loh cuma ini gue bikinnya pas masih SMA pas mau lulus-lulusan lah gue udah tau nih ah gue akhirnya kayak ini tuh tato ini gue tato banyak yang gak ada artinya cuma selalu timingnya momennya yang gue inget ini tato adalah rilisnya gue dari penjara ini SMA gue tuh kayak penjara bro kenapa kenapa bunga? ya mawar mawar kan indah-keindahan gitu loh bukan melambangkan kebebasan tuh kayaknya tuh enggak ya cuman-cuman makanya gue bilang gak ada artinya makanya kan momennya oh tato gue tuh momen bukan arti gue bikin ini pas lagi kenapa gue bikin ini pas lagi kenapa gitu nah ini terus momen-momen yang tato itu bekas dari Bandung terus nabrak yang mana yang mana yang mana tuh yang mana ya lupa gue ada ada pokoknya pokoknya kalo tato-tato ego nya tuh pas setelah nge-youtube tuh setelah dia nato pasti ada kejadian ya momennya malah jadi kayak gitu sekarang itu makanya ini momen yang mawar ini gue inget banget kayak akhirnya gue keluar di penjara ini selama 3 tahun gue merasa di penjara gitu jadi gue sekolah cuma buat nyokap gue doang kayak uang cari uang susah deh udah kalo nyokap gue waktu itu bilang yaudah kok berarti sekolah gue gak akan sekolah gak akan sekolah gue gue gara-gara dibilang kayak gitu karena kita sudah mau akhir-akhir gue punya satu pertanyaan nih mantap banget nih apa closing kita nih ini kan ini kan closingnya nih ini kan menurut kalian gimana nih berarti kita udah melihat 2 sisi ya sisi akademis sama sisi non-akademis kayak igoy kalo gue liat sekarang pelajaran SD, SMP, SMA sekarang makin lama makin tinggi makin susah gue ngeliat punya ponakan-ponakan gue pelajarannya udah gak masuk akal semua SD, SMP yang seharusnya dia SD ini pelajarannya gak gak sepantes nih buat SD gitu loh makin susah kan nah orang-orang tua sekarang itu kan berpikiran anaknya harus akademis lulus sekolah bagus gitu nah jadi kalo lu nih kan lu sekarang udah jadi orang tua nih Jill Nares kan laki-laki nih ya jadi kira-kira gimana goy kalo lu lu lebih setuju dengan paham orang tua yang mending lu sekolah yang baik-baik-baik-baik atau lu mulai dari kecil lu kembangin udah terlihat nih sisi non-akademisnya misalnya ngikutin kayak lu jadinya pilih mana soalnya nyokap gue aja kan nyokap gue lahirannya paling gak beda sama nyokap-nyokap lu orang kan lahirannya nah nyokap gue aja di era itu bisa melakukan hal yang di luar kebiasaan ya akademis fuck kan nyokap gue anak gue pinter di non-akademis anak gue pinter di musik bodoh di kimia kenapa harus dilesin kimia itu banyak orang tua kayak gitu tuh iya iya nilai matematikannya jelek dibikin bagus dengan les salah nah nyokap gue udah tau celahnya anak gue matematikannya goblok goblok-goblokinnya matematika tapi dia pinter musik lesinnya musik dong nah karena nyokap gue udah seperti itu gue tinggal terusin kan jadi kayak misalnya Jill nih Jill kimianya jelek terus gue harus bikin dia bagus kayaknya enggak sih nah ini sekarang nih kan sekarang kan sekolah-sekolah yang sekarang itu kan rata-rata udah bagus-bagus semua udah lu dulu kan sekolah di tempat yang lu bilang diceleduk itu karena keterbatasan ekonomi dong makanya lu disekolahin disana kan nah sekarang kan kita hitungannya lu mampu nih sekarang nih buat nyokolahin dia ke tempat yang mungkin yang lu bilang penjara tuh yang 3 tahun tuh mulai dari dia kecil sampe gede itu pasti yang udah gak mungkin dong dia sekolah yang model seleduk lagi atau mungkin mungkin lu taruh disitu gak mungkin kan gak 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 co sekarang kan berarti kita harus liatin lingkungannya juga iya sekarang kan karena gue ngeliat nih gue tuh sanggup dia untuk nyokolahin anaknya tuh ke yang kayak penjara tadi yang minimal dari TKI udah ber-AC sampe dia gede gitu kan berarti dia masuk ke lingkungan akademis dong ya ya dong nah kalo dari situ tuh lu ngeliatnya gimana tuh nah ini ngeliatnya berkembangnya sekolah sekolah-sekolah pilihan yang buat anak gue itu ini sekolah bagus banget bro di atasnya akademis yaitu manusiakan manusia anjir anjir gimana tuh gimana tuh ngerti itu maksudnya yang penting lu berbuat baik nilai lu bagus udah bantu apa buat mama kemarin udah bantu mama cuci piring belum kemarin udah senyum belum kemarin udah bantuin bekerja sosial belum nilai lu bagus bukan satu tambah satu berapa bukan itu lagi lu semakin memanusiakan manusia nilai lu bagus nah tapi memang agak mahal cuma udah gue yakin semakin berkembangnya jaman sekolah semakin bagus jadi kayak pelajaran humanis gitu humanis bener jadi nih untuk sekolah nih ya semakin banyak pelajaran yang dibawa di punggung anak lu itu sekolah salah betul sekolah salah gue setuju karena guru biologi lu tanya soal kimia gak bisa ya gak ngerti kenapa kita harus belajar semua pelajaran itu yang ada di Indonesia gue lebih mending ya pelajaran yang ya kalau anaknya milih mau materi pelajaran apa gue lebih pilih sekolah yang kayak gitu ada di sekolah yang adalah di Kemang respect itu sekolah bagus banget tapi ya memang mahal cuma gue sebisa mungkin gue akan berusaha cari duit biar anak gue masuk di sekolah itu ada di Kemang kok nih ada dua pertanyaan satu lagi nih dua pertanyaan satu ini satu katanya iya ini gue kepikiran lagi nih gue kepikiran lagi nih jadi apakah menurut lu akademis itu penting dua oh shit lu lupa ya satu lagi oke sambil 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 akio mengingat ya kalau gue jawab akademis penting tapi tapi kalau sekarang pentingnya itu ke relasi dulu jaman dulu jaman orang tua kita dulu atau kayak gitu emang penting di nilai-nilainya sekarang lu belajar dimanapun internet udah ada itu betul banget lu belajar apapun di internet udah ada dulu zamannya masih buku susah lebih susah sekarang lu kayak cuma dari HP lu ketik cara masak cara matematika A cara matematika B cara belajar bahasa Inggris udah ada lebih ke relasi kalau sekarang tapi gue masih bilang akademis penting untuk relasinya menyekolahkan kuliah penting untuk relasinya kalau sekarang oh gue udah ingat satu lagi pertanyaannya apakah pernah lu punya penyesalan kalau dulu selama lu sekolah-sekolah kayak gitu yang lu ceritain tadi tuh pernah gak ada kata eh gue nyesel gue dulu gak gini gue ada ada gak kayak gitu oke dari Bambang apa gue nyesel gue gak have fun itu kalau gue oke oke gue ngerti karena lu tidak merasakan apa yang kami rasakan waktu sekolah iya betul lalu gue nih gue yang pertama dulu ya akademis menurut gue penting tetap walaupun gue bukan di bidang akademis ya memang akademis tuh lu gak bisa pungkiri itu penting tapi untuk siapa dulu untuk kemana dulu arah anak lu atau gimana kalau udah dia tau nih umur oh iya BTW golden age itu 0 sampai 12 ya di atas umur 12 tahun kalau misalnya dia ternyata suka musik ya akademis udah gak penting dong oh dia mau jadi musisi itu dulu tuh tau dulu kalau belum tau apa-apa mau gak mau semua anak akademis aja dong masa tiba-tiba anak lu gak gak begitu suka bola nih terus tiba-tiba akademisnya lu hapus lu masukin SSB gak mungkin jadi akademis penting-penting aja tapi ya tau dulu anak lu mau kemana sih arahnya itu yang pertama tetap penting akademis tetap penting gak ada yang bilang akademis gak penting yang kedua gue gak pernah merasa menyesal sih sama sekolah gue walaupun ya memang bandel banget tapi kalau gue gak bandel saat itu gue gak jadi kayak sekarang kalau pas SMA gue gak dimasukin sekolah sebagus itu gue juga gak kayak sekarang jadi nah tapi yang paling gue gak menyesal adalah gue jadi tau kapan gue berarti bandel gue bandel sejak dini iya juga gue bandel dari kelas 5 gue minum alkohol dan ngerokok dari kelas 5 SD bro yang seharusnya 5 SD tuh masih nonton Koko Melon mana ada Koko Melon nomor 12 minemit lah subasa kartun-kartun jaman dulu lah intinya lah ya intisari 5 SD itu kan sejak dini dong nah jadi pas gue udah kayak ngerasa kayak ya lalu bandelnya telat nah gue udah bisa ke tahap itu gitu gue bisa dewasa lebih dulu lah karena bandelnya duluan jadi gue gak nyesal 5 SD tapi emang tapi gue nih ya ini cukup cukup gue agak setelah gue pikir-pikir ya mungkin bukan nyesal ya gue sekarang lebih ketakut nyesal gue gak nyesal gue takut apakah gue siap kalau Jill sebandel gue gitu nyesal gue gak nyesal toh gue sudah sampai ke tahap ini karena masa lalu gue nah sekarang kan masa depan gue Jill nih gue takut kalau gue siap gak kalau Jill pulang-pulang matanya mau care gitu loh kayak tiba-tiba matanya kok merah matanya kenapa nih ya gak usah kenapa nih gue udah pasti tau lo habis ngapain gitu cuma siap gak gue sebagai orang tua menerima anak gue pulang-pulang sekolah kelas 5 SD dengan dengan kondisi kumuh bau rokok dan mulutnya bau tuak nah itu siap gak kayak gitu kayak gitu lu Kiong apakah lu ada penyesalan dengan pendidikan lu gak gue gak ada penyesalan tapi gue rasa kita semua kita semua pasti ada ketakutan sama anak kita lah ya ya itu ya pastilah gue gak mau yang kayak lu pokoknya tapi kelas 5 SD gak kita ngomong eh kalau ini ini hoki ya gue ya hokinya lu itu punya otak bisnis gue punya beberapa temen yang sebandel lu kayak lu sekarang sampah ada ya itu bener itu bener itu gak semua orang tuh yang bandel kayak lu tapi punya sisi positifnya yang bagus inget cuma beberapa orang kebanyakannya yang hancur hancur goblok tapi yang gak jadi apa-apa malah hancur sampai sekarang karena dia bandelnya kurang dini bro kurang dini ya kurang bandelnya udah dini tapi gak punya otak tuh berpikir justru karena dia udah dini bandel dia berpikir tau kayak gini gue hidup gue udah enak-enak aja gue tinggal ngelakuin apa yang gue suka tapi dia kalau lu itu kebetulan hobi lu mencari duit mencari uang nah coba kalau kayak lu tapi gak hobi cari duit gimana jadinya sekarang mungkin gue sekarang masih jualan ini gue organ tubuh gila ini podcast belakangan ini cukup apa ya deep sih cukup deep sih karena sangat relate sama kita lah apapun yang relate tuh pasti deep tau oke closing deh apa ada lagi kong udah cukup cukup oke ini saya mau pesan terakhirnya buat yang nonton lah ya pendidikan penting tetep penting itu penting itu penting nanti kalau masa depannya memang mau jadi apa itu yaudah urusan urusan lu sama orang tua lu cuma selagi belum ketemu ikutin dulu aja jangan yolo betul jangan yolo enggak gue mau nge-youtube enggak enggak semua orang gitu lah closing deh kong sampai jumpa lagi di kontin tab podcast selanjutnya selanjutnya dadah jangan lupa subscribe like share komen betul 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 cut Sub indo by broth3rmax